Beredar foto-foto penampakan sampah alat pelindung diri atau APD bekas pakai berserakan di TPU Pondok Rajek, Cipinong, Kabupaten Bogor. Tak hanya APD sampah plastik, juga tampak memenuhi area pemagaman. Penampakan APD bekas dan sampah plastik yang berserakan di TPU Pondok Rajek tersebut sempat membuat geger publik dan viral di media sosial pada Sabtu 19 Juni 2021. Foto tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram adbogor24update. Baru-baru ini foto sampah alat pelindung diri atau APD berserakan di tempat pemakaman yang disebut-sebut di Tempat Pemakaman Umum Pondok Rajek, Cipinong, Kabupaten Bogor viral di media sosial pada Sabtu 19 Juni 2021. Sampah APD yang viral ini berupa pakaian khas mat yang berserakan di samping sejumlah kuburan di pemakaman tersebut. Kapolsek Cipinong AKP Bayuti Nugraha membenarkan adanya kejadian ini setelah melakukan pengecekan langsung ke TKP. Dikutip tribunewsbogor.com dari hasil pengecekan di lokasi, polisi tidak menemukan adanya bekas APD yang berserakan. Berdasarkan keterangan pihak makam APD yang sempat berserakan itu, bekas digunakan untuk petugas yang selesai menguburkan jenazah COVID-19. Usai dipakai petugas makam APD berupa baju hasmat memang hendak dimusnahkan dengan cara dibakar. Namun petugas makam saat itu sedang istirahat. Sayangnya belum sempat dimusnahkan seorang ibu-ibu penghujung makam langsung mengabadikan sampah APD tersebut. Kemudian mengunggahnya di media sosial tanpa bertanya terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!